Halo pemirsa, kembali lagi nih bersama kami di Senja Berkah, Pasti Berkah, Alhamdulillah ya. Wah dari tadi kita sudah banyak bahas tentang jodoh Pak Ustadz, nih sekarang saya mau nanya nih sedikit games nih ke Syaira, karena dari tadi Syaira terus yang curco Pak Ustadz, nungguin jodoh, nih ibu ada pertanyaan nih buat Syaira, Susah gak ya? Susah-susah, gampang kali ya, pertanyaannya ini Syaira, ada kisah seorang wanita yang sangat menyukai lawan jenis, yaitu seorang nabi yang tampan, tapi dia tidak boleh mencintainya lebih daripada cintanya kepada Allah, kira-kira itu kisah siapa? Aduh Pak Ustadz, aku Syaira belum pernah baca ini cerita siapa ya, di Al-Quran ada gak ya? Cobain lu siapa, coba kisah nabi siapa? Kisah nabi Muhammad gitu ya, aduh Pak Ustadz, siapa ini? Pak Ustadz, coba Pak Ustadz dibantu Pak Ustadz. Siapa ya, boleh dibantu? Boleh, boleh lah. Boleh, boleh ya. Ini soalnya urayan atau PG ya? Esai. Esai. Kalau kita lihat daripada pertanyaan, bukan lihat ya, kita dengarkan tadi pertanyaan dari ibu, siapakah nabi yang tentunya dicintai oleh banyak orang pada zamannya itu? Dulu itu ada kisah nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf makanya itu terkenal gantengnya luar biasa, Jika seseorang melihat nabi Yusuf, maka saat itu seorang perempuan yang begitu banyaknya terpukau dengan wajahnya luar biasa. Dia tidak sadar dalam kondisi yang saat itu sedang memotong apa? Buah-buahan. Kalau sekarang emak-emak motong bawah, ya kan? Lihat nampak yang lihat seseorang yang luar biasa gantengnya, terbukau hatinya, mencintainya, ya tak sadar ketika yang saat itu bukan dipotongnya, bukan buah-buahan, tapi yang dipotong adalah tangan, jari-jari tangannya. Penuh dengan melumburan darah, potongnya itu, tapi enggak kerasa dalam kisah tersebut. Siapa itu Pak Ustadz yang seperti itu? Nah, kisah itu adalah kisah nabi Yusuf alaihi salam. Dan tentunya yang saat itu adalah Situ Jawa. Situ Julaikha. Situ Julaikha yang sangat mencintai daripada baginda nabi Yusuf alaihi salam. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan cintanya kita kepada manusia dan cintanya kepada Allah? Tentunya cinta Allah lah yang utama. Yang harus kita cintai. Ati Allah wa ati'u Rasul. Yang pertama, taat itu pada Allah. Kemudian Rasulullah s.a.w. Kalau cinta Rasul, otomatis cinta Allah juga. Karena tidak salah seseorang kalau cinta hanya kepada Allah, sementara kepada Rasulnya tidak. Tapi kalau lihat daripada sejauh mana kita harus mencintai daripada hamba-hamba yang lain, tentunya dat yang menciptakan hamba siapa? Allah. Jadi cinta Allah cinta yang lebih utama. Utama. Itu cinta Rasul. Anak sekarang biasanya ada istilah bucin Pak Ustadz. Apa itu bucin? Ini syairan ya. Ya cinta. Iya, saking cintanya. Saking cintanya sampai-sampai melebihi mungkin. Cinta ke dia dulu deh, ke keluarga atau ke Allah mungkin bisa di belakang. Di belakang. Betul. Kalau kaitannya dengan ini, ya justru ridhonya Allah itu ada salah satunya ridhonya daripada kedua orang tua kita. Yang pertama dikedepankan itu hablu minanas. Emang hablu minanas. Berbuat baik itu kepada manusia, maka akan muncul ridha Allah Ta'ala. Namun ingat, niatnya awalan itu, kenapa kita buat baik pada manusia? Karena bentuk cinta pada Allah. Makanya muncul mahabatullah. Cinta pada Allah. Kemudian mahabatullah Rasul. Cinta kepada Rasulullah s.a.w. Wa s.a.w. Ternyata seperti itu ya. Ternyata seru sekali ya. Dengan biasanya sudah terjawab ya yang tadi. Nah ini Syaira, sudah ada yang bertanya. Masuk betul sekali. Sudah lumayan banyak nih. Kali ini datang dari Mbak Asti. Katanya di Bandung Barat. Nih katanya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gimana nih cara membedakan antara cinta sesaat dan cinta yang akan bertahan hingga akhir hayat? Aduh Mbak Asti. Saya akhirnya saya sinetron ya. Jadi nanti akan ada muncul film baru nih. Cinta sesaat dan cinta akhir. Dan apa Ustadz yang membedakan ya? Kalau lihat dari namanya sesaat dan akhir hayat ya. Kalau sesaat itu durasinya tidak lama, sebentar ya. Tapi akhir hayat itu berarti sampai meninggal dunia. Sekalipun ketika meninggalnya itu mau suami atau istri dulu enggak nemenin sampai masuk alam kubur kan. Ada enggak yang sifatnya itu? Kita cinta sama suami dikala suami meninggal, sang istri masuk alam kubur. Ya enggak dong. Kaitannya dengan ini, tentunya akhir hayat semasa hidupnya akan terpisah juga. Yang namanya cinta sama manusia juga. Ya kan? Yang sesaat bagaimana? Yang sesaat ini ya seperti itu. Banyak yang menjalin rumah tangga. Ya cintanya sesaat. Tidak sampai akhir hayat. Kenapa? Ada problem masalah. Di dalamnya yang tidak bisa dituntaskan. Nah yang akhir hayat. Inilah yang disebut sakinah mawadah warohma. Muncullah ketenangan, kasih sayang, nyaman, hidup bersama. Yang terbayang itu anak istri kita. Yang terbayang keluarga kita. Jika ada masalah antara suami istri, ingat. Bagaimana masa depan anak-anak kita. Bagaimana kebersamaan kita bisa memberikan motivasi untuk keluarga kita. Nah inilah yang disebut adalah cinta air hayat itu. Cinta yang abadi, cinta yang mendatangkan ketenangan. Ketenangan untuk dirinya, lawan jenisnya atau pasangannya dan keluarganya. Inilah yang insya Allah mendatangkan barokah. Amin, barokah ya. Ini Syairah ada yang masuk lagi nih. Siapa ini? Ada Pak Budi ini. Pak Budi dari Cimahi. Ini Pak Ustadz pertanyaannya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah menikah dengan seseorang yang bukan dari agama yang sama? Diperbolehkan enggak Pak Ustadz dalam Islam? Beda agama. Ketanya Pak Ustadz kira-kira bagaimana? Beda agama. Di sini tidak diperkenankan. Tidak diperbolehkan. Karena yang dimaksud ikatan suci yang tentunya halal itu. Di kalah ada ikatan pernikahan. Sementara nikah itu beda agama. Tidak diperkenankan. Yang pertama agama dulu Islam. Ada walinya. Kemudian ada rukun nikah itu salah satunya. Daripada kedua belah pihak yang akan nikah. Istri dan lelaki yang akan jadi suami. Kemudian ada maharnya dan ada ijab kobunginya. Nah diantara sahnya itu adalah harus sesama muslim. Sesama Islam. Carilah toh banyak stok yang beragama Islam. Jangan cari yang lainnya. Kalau kita lihat stok-radi stoknya luar biasa. Sekarang di akhir jaman perbandingan perempuan laki-laki sudah nampak banyak. Seperti itu. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh. Sekalipun dia baik luar biasa. Dia baik. Dia rajin sholat. Bahkan ada yang seperti itu ya. Bukan sholat itu mah. Dia rajin sidkoh. Berbuat baik. Tapi ingat amalan itu tergantung niatnya. Makanya kalau yang puasa dan menjalankan ibadah sholat itu imanan wahdi saban. Apa itu imanan wahdi saban? Imanan itu karena iman karena Allah. Yang pertama. Wahdi saban karena ingin mendapatkan rida Allah Ta'ala. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah tergantung daripada niatnya. Imanan gak? Iman gak tuh? Kalau iman yuk sejalur. Baru muncullah kebarokahan. Betul. Sakinah mawadah dan warok. Itu yang diharapkan. Kalau beda agama itu bisa dibilang zinah mungkin ya. Betul. Tidak boleh. Itu zinah. Ini ada lagi nih Pak Buponi. Pak Buponi ada yang masuk. Kali ini dari Ibu Ratu katanya di Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana nih cara mengetahui apakah seseorang ini sudah siap untuk menikah? Soalnya kayaknya Ibu Ratu digantung-gantung ya. Aduh kasihan banget. Nah kira-kira bagaimana? Apakah sudah ada tanda-tandanya mungkin? Betul. Di sini diperlukan komitmen. Komitmen satu sama lain. Tidak hanya lawan jenis kita. Ya calon imam kita. Namun diperlukan di sini komunikasi lanjutan. Ibaratnya tidak digantung menunggu satu tahun, tiga tahun, empat tahun, eh tahu-tahu dua puluh tahun. Ketemu-temu akhirnya enggak nikah juga. Nah inilah yang dikhawatirkan. Keumuman pemuda-pemudi itu muncul keputus asaan. Kalau ada harapan besar, menaruh harapan yang tak pasti. Nah diperlukan di sini kepastian yang mutlak. Kalau perlu tidak hanya diri kita saja, tapi dengan orang tua yang tentunya ikut andil dalam hal ini. Datangi keluarganya. Siap enggak? Kalau tidak, kami akan istihorah dan istihorah hal yang lain. Seperti itu. Diperlukan hal ini. Jadi harus ibaratnya itu, karena ini adalah ibadah. Kalau ibadah itu bukan yang sepele, harus di-manage. Yuk putuskan. Putuskan kedua belah pihak, jika tidak ada apa namanya solusi untuk kita mediasi satu sama lain, datangkan yang lain untuk bisa mendampingi kita, membuat sebuah kepastian. Seperti itu. Wah luar biasa sekali ya pemirsa. Tapi seperti biasa, ada yang mau lewat dulu nih. Tentunya bagi pemirsa yang masih ingin bertanya, silahkan bisa menghubungi kami di nomor berapa Syaira? 0813-9447-7912 Jadi jangan kemana-mana dan tetap di Senja Berkah. Pasti Berkah. Pasti Berkah Pasti Berkah